Tunggu, nyambah ya! Tunggu! Melonjaknya harga beras di pasaran yang mencapai 18 ribu rupiah per kilogram untuk beras premium, membuat pihak Satgas Pangan Polresta Serangkota bersama pemerintah daerah dan bulog mengadakan operasi pasar beras murah. Jumat siang, operasi pasar beras murah Polresta Serangkota dikelar di 14 titik. Salah satunya wilayah Sempu, Seroja, Kelurahan Cipare, Kejabatan Serangkota, Serangbanten, warga rela mengantri panjang untuk mendapatkan 5 kilogram beras yang dijual di bawah harga eceran tertinggi 53 ribu rupiah untuk 5 kilogram beras. Hanya kurang dari 1 jam, 2 ton beras ludes terjual. Di titik lain, operasi pasar beras murah juga digelar Satgas Pangan Polresta Serangkota di Desa Pelamunan, Kejabatan Keramat Watu, Kabupaten Serangbanten. Kapolresta Serangkota Kempes Polosofan Hermanto dibantu anggota TNI Korambil Setempat menjual langsung beras murah kepada masyarakat. 4 ton beras di tempat ini ludes terjual hanya dalam waktu 1 jam. Adanya operasi beras murah dirasakan warga sangat membantu mengingat beras medium di pasaran harga per kilogramnya sudah mencapai 16 ribu rupiah, sedangkan untuk 1 kilogram beras premium dijual di pasaran 18 ribu rupiah. Kapolresta Serangkota Kompes Polosofan Hermanto mengatakan operasi pasar beras murah merupakan upaya pencegahan dari Satgas Pangan Siaga. Polresta Serangkota untuk memutus mata rantai distributor penjualan beras sehingga harga beras bisa stabil. Maka kami hadir dengan dinas Rindakop, Kabupaten, bawah beras sebanyak 4 ton di keramat patuh yang didistribusi di tempat tis. Harga per kilonya ini 53 ribu ini 5 kilo, jadi per kilonya 10.600 ribu rupiah. Tim penegakan hukum Polresta Serangkota di Akuyoka Polrest sudah mendapatkan laporan. Adanya pemilik toko beras menjual beras di atas harga ecaran tertinggi dan penjualannya minimal harus 5 kantong beras. Laporan tersebut masih dalam pendalaman pihak kepolisian. Untuk head beras medium wilayah Jawa Sumatera 10.900 rupiah, beras premium 13.900 rupiah. Operasi pasar beras murah akan rutin dikelar beberapa hari ke depan untuk menstabilkan harga beras yang sudah menjadi isu nasional. Dharma Wijaya Jurnalis Badan TV dari Serang memberitakan.